Terima kasih Oke disini sebelum kita melakukan pemotongan Kita coba basahi sedikit rambut dari pelanggan Kita sesuaikan dengan settingan posisi tinggi dari posisi kita Biar sama tinggi Ini kita kasihkan nanti pakai garis ya Karena kita lihat disini posisinya sangat bagus Lulus mas Oke mas Oke saya coba dengan menangani clipper nomor 2 Dengan posisi tracknya di atas Ikutin saya disini Kita usahakan agar tidak tergagul Kita tarik seperti ini Untuk posisi seperti ini Langsung aja posisi dari clipper nya Kita merehkan seperti ini Oke Oke kita coba dengan clipper Kita ambil bagian yang kelihatan tebal seperti ini Kita ayun aja Kita ayun Tidak perlu menempel seperti ini Cukup kita ayun aja Ambil sedikit demi sedikit Rambut yang masih kelihatan tebal Seperti ini Seperti ini Nomor clipper nomor 1 Seperti ini Sekarang kita kembali lagi Dengan clipper dengan nomor 2 Masih dengan nomor 2 Dengan tracknya di atas Terima kasih Untuk bagian belakang Kemotongannya Jangan Tidak terlalu tinggi Cukup Sampai sini aja Oke saya gudangkan lagi Dengan clipper nomor 1 Cara yang sama dengan tracknya ke bawah Kita ayun aja ke atas Seperti ini Jangan lupa Jangan lupa like Kita usahakan seperti ini Kita belah Tarik Oke Jangan terlalu Lakukan penekanan Dan terlalu kuat Kita geser aja terus Kita geser Sampai ke depan Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Karena posisinya seperti ini Di sini kita bisa melakukan pembuangan Bisa juga dengan menggunakan pisau silet Seperti ini Sekarang kelihatan lebih rapi Kita lakukan dengan pemotongan bagian bawah Yang ambil ujung-ujung dari sisa rambut Usahakan sisirnya Lakukan seperti ini Kita bengkokkan seperti ini Keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Belakang Dan samping Sebelah kanan Itu kita lakukan dengan cara yang sama Dengan posisinya sebelah kiri Terima kasih telah menonton! 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 masih pendek, kita coba memotongkan dengan sedikit aja kita ambil bagian-bagian yang bergelombang atau ikal seperti ini oke untuk pemotongan menggunakan jari itu bisa diikuti dari bentuk kepala seperti ini lurus seperti ini sama kebalikannya dan juga untuk bagian belakang seperti ini selamat menikmati oke saya coba ratu-ratu yang kembali saya ambil rambut yang masih ikal saya tarik lagi selamat menikmati saya ini posisinya berada di Tanjung Pinang ya bukan di Pangkal Pinang Tanjung Pinang itu kalau lihat di peta masih sekitaran Singapur Batam, Tanjung Pinang jadi buat warga-warga Singapur atau Malaysia mungkin sudah beratau ya Tanjung Pinang ya itu bisa kalau pengen potong di Yuin mungkin sambil-sambil silaturhami ke Tanjung Pinang itu bisa mampir ke Yuin Yumbugershop itu alamatnya di Agus Salim atau di Masjidara Jiti ya atau pelabuhan ya nggak jauh dari pelabuhan bisa langsung kunjungi ke Yumbugershop atau yang langsung pengen belajar bisa untuk Anda yang ingin belajar atau pemula bisa ikutin apa yang saya lakukan itu dengan mendelan bentuk kepala serta rambut terima kasih terima kasih di sini saya cukup menggunakan cairan Sempo yang sudah saya campuri dengan sedikit air yang sudah saya aduk-aduk kembali terima kasih 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 secara simple dan mudah pemotongan seperti ini bisa dilakukan di rumah ya sebagai pemula Oh guys inilah cara mudah dan simple yang saya lakukan ini bisa dilakukan di rumah jangan lupa share like subscribe sebanyak-banyaknya di Yuin membership Tanjung Pinang ke Korea Indonesia Oke ikuti terus untuk episode selanjutnya bersama saya Rizal K sampai ketemu lagi bye Terima kasih telah menonton